menarik juga nih pak bang buat animasi f5 kalau bisa yang kayak gini nih harus diberi paham yo guys welcome back to my video oke mungkin ini adalah video tantangan animasi dari subscriber yang part kedua karena di video sebelumnya aku juga pernah bikin video tantangan animasi dari subscriber pakai jari jadi buat teman-teman yang belum tonton kalian bisa tonton aja videonya dan buat teman-teman juga nih yang baru datang di channel ini jadi channel ini adalah channel tutorial animasi atau membahas seputar animasi di android jadi buat teman-teman yang ingin belajar animasi di android kalian bisa tonton aja di channel ini udah banyak banget tutorial yang udah aku bikinin jadi kalian tinggal pelajari aja dan jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe di bawah dan jika sudah langsung aja kita bikin animasinya let's go oke jadi disini aku udah buka software dari moho still pro jadi untuk membuat animasi ini aku menggunakan software moho jadi bukan menggunakan aplikasi vipaclib tapi menggunakan software moho aku ulang lagi software moho bang kok diulang lagi sih bang karena banyak banget kemarin yang tanya bang lu pake software apa bang bang itu aplikasi apa bang padahal udah aku sebutin oke alasan aku menggunakan software ini yang pertama karena aku bisa yang kedua karena memang simple kita hanya perlu bikin satu karakter yang nantinya bisa menggunakan metode rigging ya pokoknya nanti aku bakal jelasin lah yang ketiga karena banyak banget konten creator animasi free fire yang menggunakan software moho ini jadi bukan menggunakan software adobe anime tapi menggunakan software moho jadi ini adalah cara yang paling simple untuk membuat animasi oke tanah banyak besok untuk membuat animasinya jadi langsung aja kita bikin animasinya oke jadi pertama-tama disini aku bikin karakter free firenya terlebih dahulu dan untuk sketchannya disini aku udah siapin ya tujuannya biar mempercepat dan mempermudah aja untuk membuat animasinya dan maaf banget kalau nanti aku sok tau tentang free fire karena aku juga gak main game free fire ya ngapain juga aku main game free fire ya kan ya canada canada ya disini aku bikin gambar kepalanya terlebih dahulu dan aku kasih rambutnya kurang lebih seperti ini aja dan maaf banget kalau hasilnya jelek pak dan sekalian juga aku kasih topping warna kulit biar ya keliatan bagus aja sih pak oke bentar-bentar ini adalah pertama kalinya aku membuat animasi langsung masuk ke tahap rigging nah biasanya bikin gambar badannya terlebih dahulu baru masuk ke tahap rigging nah disini aku langsung rigging untuk bagian kepalanya mulai dari matanya terus juga bagian alihnya juga dan juga bagian mulutnya jadi biar bisa ngomong A, I, W, O gitu lah pokoknya dan kurang lebih hasilnya jadi seperti ini oke disini belum selesai karena aku harus bikin badannya terlebih dahulu karena gak mungkin juga ada kepalanya tapi gak ada badannya nanti malah jadi free fire kuyang ya kan anjir free fire kuyang anjir oke lanjut disini aku bikin badannya terlebih dahulu karena ya sesuai yang aku ucapin tadi karena gak mungkin juga ada free fire kuyang ya kan disini aku bikin bagian tangannya terus bikin kakinya juga dan bikin logonya itu bagian logonya asal aja sih pak ya karena gak main free fire juga sih jadi ya pokoknya hasilnya kayak gini dah ya jadi hasilnya seperti ini dan kalian bisa lihat untuk bagian logonya jadi gini pak aku jelasin ya ini kan logo F terus ini kan logo F juga ya kan jadi free fire jadi aku balik kayak gini kan adahlah pokoknya kayak gitu dah oke jadi disini aku udah selesai bikin karakter animasinya selanjutnya adalah masuk ke metode rigging yaitu memberikan tulang pada animasinya jadi ya langsung aja oke jadi buat teman-teman yang gak tau atau gak paham tentang rigging jadi rigging ini adalah metode untuk memberikan tulang pada karakter animasi kita jadi kita hanya perlu bikin satu karakter terus karakter itu bisa kita gunakan berulang-ulang jadi kita gak perlu gambar frame by frame kayak di aplikasi Vipaclip atau di software Adobe Animate nah metode rigging ini cocok banget buat teman-teman yang ingin bikin animasi tapi malas ngegambar kayak orang ini oke jadi metode rigging ini cocok banget buat teman-teman yang ingin bikin animasi tapi malas ngegambar jadi kita gak perlu gambar frame by frame lagi kita hanya perlu menggerakkan karakternya dan kurang lebih hasilnya jadi seperti ini oke jadi disini udah selesai bikin karakter animasinya atau memberikan tulang pada animasinya tapselnya disini aku mau bikin efek tembaknya terlebih dahulu oke untuk bikin efek tembaknya ini kita harus bikinnya frame by frame jadi bukan menggunakan metode rigging lagi tapi bikinnya frame by frame jadi kurang lebih caranya seperti di aplikasi Vipaclip atau di software Adobe Animate disini aku atur terlebih dahulu untuk bagian posisi backgroundnya dan juga untuk bagian karakternya sesuai dengan imajinasiku ya gak mungkin juga kalau sesuai dengan imajinasi kalian ya kan ya disini aku atur terlebih dahulu untuk bagian posisi karakternya dan sekarang aku udah setup untuk bagian background terus juga bagian karakternya dan juga bagian senjatanya sekarang kita tinggal masuk ke tahap yang paling capek yaitu menganimasikan karakternya oke lanjut pertama-tama disini aku mau bikin karakternya berjalan mendekati senjatanya terlebih dahulu jadi dia seolah-olah mengambil senjatanya terlebih dahulu dan sebenarnya ini gak masuk akal banget sih jadi maaf banget kalau ini gak masuk akal banget jadi setau aku ya gak ada senjata yang ada di luar rumah biasanya kan di dalam rumah semua tapi aku taruh di luar rumah jadi ini gak masuk akal banget sih tapi ya nikmati aja pokoknya dan sebenarnya untuk bagian pergerakan karakternya ini tergantung kalian aja mau bikinnya kayak gimana berantemnya juga kayak gimana jadi tergantung kalian dan disini aku animasikan karakternya bertarung seperti ini jadi sesuai dengan imajinasiku atau kalau kalian memang bikin storyboard atau bikin naskah kalian bisa ikutin aja sesuai dengan storyboard atau naskah yang udah kalian bikin nah disini juga aku pasang beberapa senjata di karakternya dan mungkin ini gak tau bener atau gak cara yang aku gunain dan buat temen-temen yang tau cara yang lebih efektif dan lebih bener kalian bisa komen aja di bawah karena aku juga masih belajar jadi ya maaf banget kalau ada yang salah dan mungkin kalian bertanya-tanya kan bang kok banyak banget nih senjatanya jadi gini temen-temen jadi senjata ini nanti bakal aku hilangin jadi kalau dibutuhkan bakal aku munculin jadi kurang lebih seperti itu oke akhirnya aku udah selesai juga bikin animasinya dan aku tinggal rendering aja animasinya dan kurang lebih aslinya bakal jadi seperti ini akhirnya dapet senjata juga lah aku auto boya nih ada bocil tuh ngapain ya disini wididididididiu ngapain lu jil disini ya mau perang lah bang masa main catur heh ngelawak lu jil gak lucu jil mending lu pergi dari sini dah atau gue bunuh loh yaudah bang coba aja kalau bisa Ngeremein lho Wih hebat juga lu Cil Hmm Jangan ngeremein bang Oke teman-teman mungkin segitu aja untuk video kali ini Dan semoga video kali ini bisa menghibur kalian Dan maaf banget kalau aku gak bisa bikin sebagus mungkin Atau sedetail mungkin Karena aku punya banyak waktu Aku harus bikin animasi di Steelmate Studio juga Jadi gak bisa bikin sedetail mungkin Dan ya jika kalian suka dengan video seperti ini Kalian bisa komen aja di bawah Dan jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe di bawah Dan ya seperti biasa gue Alim Jabu Dan adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax